Intro Alur pembelian dan pengambilan tiket menonton di sirkuit Mandarika berjalan tertib dan lancar dengan dikawal sejumlah orang relawan pengawas CHSE Sebelum menuju loket tiket, seluruh calon penonton WSBK diarahkan untuk pemeriksaan atau tes anti-get Antusiasme wisatawan atau penonton World Superbike mulai terlihat pada antrean alur pembelian dan pengambilan tiket hari pertama yang berlokasi di Bazar Mandarika atau titik poin utama menuju sirkuit Mandarika Ribuan calon penonton teruraikan dengan pemeriksaan protokol kesehatan pada dua pintu masuk mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan tes cepat antigen, hingga portal antrean tiket box yang dikawal ketat oleh tim pengawas CHSE Standar pemeriksaan kesehatan untuk dapat masuk ke arena sirkuit ini pun disambut baik para calon penonton demi mencegah adanya kluster baru sebaran COVID-19 dan tentu yang lebih utama adalah dapat melihat langsung pembalap andalannya berlagak di sirkuit Indonesia Dari tadi mengikuti dari mana saja tadi? Dari depan, periksa antigen, semuanya Jadi kalau mereka punya tiket tapi mereka tidak punya tes antigen, mereka disediakan tempat ada tes antigen disini untuk berbayar Nah setelah mereka punya hasil tes antigen, mereka boleh masuk untuk membeli tiket Jadi prosedurnya, begitu masuk mereka dari PB, pintu barat, mereka harus punya tes antigen, toksin, sama tiket Tapi kalau mereka masih belum ada antigen, mereka harus tes dulu disini, baru mereka boleh masuk Ketika mereka punya tiket dan punya tes antigen, mereka boleh masuk, penukar tiket, langsung masuk Balap dunia World Superbike dijadwalkan akan berlangsung pada 19 hingga 21 November di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat Pada hari pertama ini, seluruh pembalap akan menjajah sirkuit pada ajang free practice sebelum menuju babak kualifikasi dan laga penutup seri Superbike Championship tahun 2021 Dari Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat, Khusnanda R. Kantor Berita Antara mewartakan